Pendeta dokter Erastus Sabdono Membaca, merenungkan, menghayati dan mengimani Alkitab yang sama yang dibaca oleh banyak orang Kristen Terjemahannya pun sama Terlepas interpretasinya sedikit berbeda Saya rasa itu bukanlah suatu hal yang harus menjadi polemik Selama pendeta dokter Erastus Sabdono Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Manusia Penguasa semesta alam Tidak ada kekeliruan apalagi penyesatan dalam pengajarannya Kita harus hati-hati menilai orang lain Apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hari pengakiman Hati-hatilah Ia, saya kira yang perlu berhati-hati itu adalah Anda ya Karena menurut Anda, Pak Erastus Sabdono itu tidak sesat Hanya karena beliau mengaku percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi saya perlu ingatkan bahwa Paulus berkata di dalam kitab Galatia Siapa yang memberitakan Injil yang lain Siapapun itu Terkutuklah dia Anak tema Memberitakan Injil yang lain Artinya memberitakan Yesus Kristus yang lain Pak Erastus Sabdono memang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat Tetapi bagi dia Yesus bukan Allah Seperti yang dia katakan dalam salah satu video yang viral Bahwa justru sandiwara kalau Yesus itu Allah Sementara Rasul Yohanes murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Pada mulanya adalah firman Sang firman Sang firman itu bersama-sama dengan Allah Dan sang firman itu adalah Allah Yesus Kristus itu adalah Allah sejati Tetapi menurut Pak Erastus Sabdono Justru sandiwara jika dikatakan Yesus itu Allah Jadi Pak Erastus Sabdono menolak kealahan Yesus Dan itu artinya Pak Erastus Sabdono memberitakan Yesus yang lain Artinya dia memberitakan Injil yang lain Dan Paulus sudah katakan tentang hal itu Terkutuklah dia Orang bisa saja baik Orang bisa saja mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Dia bisa saja mengaku Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi ketika dia mengatakan Yesus bukan Allah Dia telah berbohong tentang Tuhan Dia telah berbohong tentang pribadi Yesus Kristus Dan itu adalah kejahatan besar Anathema dikatakan Paulus Ya Jadi Siapa yang mengaku percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Dia harus mengakui juga bahwa Yesus adalah Allah Yang menjadi manusia dengan cara menambahkan natur manusia ke dalam dirinya Seperti itu Jika seseorang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tetapi dia menolak kealahan Yesus Maka itu adalah percaya yang palsu Jadi Saya rasa tanggapan saya cukup sampai disini saja Dan semoga tanggapan ini bermanfaat Walaupun cuma sedikit manfaatnya Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian Bapak ibu sekalian yang Setia mendengarkan tanggapan ini Sampai pada saat ini Ya terima kasih Sampai jumpa di video-video tanggapan selanjutnya Sampai jumpa di video-video tanggapan selanjutnya Sub indo by broth3rmax